oke kembali lagi di channel kami di video kali ini saya masih membahas seputar rental ya sebelum masuk ke pembahasan ini saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Om Peri ini kemaren waktu Om Peri kesini aku dikasih ya baju t-shirt dari Refurbish bahannya bagus adem pokoknya halus juga mantap pokoknya mau order silahkan di Refurbish Merchandise di Instagram itu oke jadi di video kali ini saya akan membahas seputar billing Playstation karena ternyata dari video kemaren masih banyak ke aku DM di Instagram, Facebook dan lain-lain itu menanyakan minta dibahas tentang billing Playstation nah di video kali ini kita akan membahas secara tuntas bagaimana cara kerja billing aku pakenya billing apa, terus merknya apa, belinya dimana, cara kerjanya dimana, terus fitur dalam softwarenya apa aja oke yang pertama untuk billing Playstation itu sangat penting ya menurutku apalagi saya sebagai pelaku usaha rental merasa sangat terbantu dengan adanya sistem billing ini yang pertama jelas kita lebih gampang memanajemen waktu dengan billing yang kedua kita dapat terbantu dalam segi marketing atau pemasaran menggunakan billing jadi caranya seperti apa nah jadi di rental saya itu saya bikin ada sistem paket jadi semakin lama mainnya itu akan semakin murah jadi ada paket 3 jam ada paket 5 jam ada paket 7 jam dan seterusnya nah diharapkan customer itu akan lebih memilih harga dengan paket kalau customer memilih harga dengan paket jadi kita bisa tahu estimasi kapan TV itu mati nah kalau kita tahu kapan TV itu mati berarti kita bisa mencari customer selanjutnya untuk mengisi face kita kemudian sisi negatifnya ada enggak? tetap ada untuk sisi negatifnya yang pertama contohnya itu kan billing sistemnya memutus aliran listrik secara otomatis ya dari software, dari komputer itu menuju ke TV jadi pasti mau tidak mau itu akan mempengaruhi ke ICTV-nya jadi disini ya kita harus mengorbankan ketahanan ICTV ya karena kita mematikannya secara paksa jadi aliran arusnya kita putus otomatis lewat software gitu oke yang pertama untuk billing saya beli billingnya dimana? saya beli billingnya di Tokopedia nama tokonya apa? nama tokonya Mitrabos jadi Mitrabos ini adalah perusahaan billing yang berada di kota Surabaya harganya berapa? kemarin saya beli untuk 14 channel itu harganya sekitar 1.200.000 nah teman-teman disini juga harus paham nih billing itu spesifikasinya gimana? yang pertama itu ya jadi disesuaikan dengan rental teman-teman kalau saya ini kan untuk 12 PS berarti supaya aman saya beli yang support dengan 14 channel nah billing itu mulai dari 4 channel ada 6 channel, 8 channel, 10 channel, 12 channel dan seterusnya jadi jangan asal beli tapi dibaca dulu disesuaikan kemudian spesifikasi lain apa? spesifikasi lain itu ada contohnya billing itu setiap titik atau setiap poinnya itu support berapa arus untuk TV nya nah disini untuk 14 channel itu punya saya support sampai dengan 1400 Watt ya jadi kalau dibagi 14 rata-rata 1 TV dayanya itu sekitar 100 Watt yang bisa disupport oleh billing jadi kita jangan sembarangan beli tapi kita harus lihat spesifikasi dayanya yang bisa disupport oleh billing oke jadi saya disini 12 TV semuanya itu terhubung menggunakan billing nah kita langsung lihat aja untuk billingnya disini oke kita lihat instalasi untuk billingnya sebenarnya pasang billing gampang cuma karena saya butuh kabel agak panjang untuk support 12 billing itu membutuhkan kemarin kabel 200 meter dan harus ditarik ke atap dulu supaya rapi makanya saya butuh bantuan tukang listrik atau BTL untuk pemasangannya nah kemarin untuk pemasangan billing itu kira-kira habis 250 ribu nah ini disini saya tunjukkan instalasinya nah jadi disini ada dua stop kontak ya seperti yang teman-teman bisa lihat nah stop kontak ini ini stop kontak biasa itu tidak terhubung dengan billing ini untuk menghubungkan UPS menghubungkan PS ini kesini sedangkan ini yang satu ini adalah stop kontak untuk billing nah jadi untuk menyalakan arus listriknya ini ini butuh dinyalakan dulu dari softwarenya jadi walaupun ini kita sudah tancepin gini dia tidak akan nyala kalau dari softwarenya tidak di on-kan dulu oke itu untuk gambaran umumnya ya tentang peletakan billingnya sekarang kita langsung menuju ke billingnya aja supaya lebih paham oke untuk billingnya sendiri ini hanya sebesar ini nggak besar ini hitungannya kecil hanya sebesar ini nah di belakang ini bisa dilihat kabel yang banyak itu nah itu kabel yang menyambung langsung nanti ke stop kontak untuk TV jadi disini stop kontaknya ada 14 kabel karena support dengan 14 channel nah ini pemasangannya sebenarnya gampang tinggal menghubungkan setiap kabelnya atau setiap titik di billingnya itu dengan kabel plus minus yang ada di stop kontak itu langsung bisa digunakan jadi ini langsung ke atas untuk instalasinya dari atas baru diturunkan ke dekat tipi gitu itu untuk instalasi perkabelannya ya nah sekarang kita menuju ke softwarenya oke sekarang kita akan membahas tentang softwarenya ya jadi untuk pemasangan softwarenya sendiri menurut saya agak ribet kemarin karena ada banyak software yang harus di install nah dari sana mereka menyediakan service yang bagus juga dari pihak Mitrabos jadi untuk pemasangan softwarenya disini saya dibantu langsung dari pihak Mitrabos melalui ini ya team viewer sorry melalui team viewer jadi komputer saya di remote langsung diakses dari komputer yang ada di Surabaya jadi kita tinggal lihat aja prosesnya sampai dengan siap digunakan itu untuk pemasangan softwarenya jadi untuk temen-temen jangan takut gak bisa masang softwarenya karena nanti akan dibantu dari pihak Mitrabos billing yang ada di Surabaya oke sekarang kita lihat fitur-fitur apa aja yang ada di billingnya oke jadi sekarang kita lihat softwarenya ini tampilan antar muka software billingnya nah jadi disini kan kelihatan yang biru ini adalah billing yang aktif atau TV yang nyala nah disini kemarin saya pasangnya memang gak ini ya gak urut antara kabel sama nomernya jadi ya ini acak gitu jadi kalau mau ngurutin temen-temen harusnya masih bisa karena kemarin saya pasangnya juga gak tau yang masang pihak BTL nya jadi yaudah jadinya kayak gini nah disini untuk mensial satu ini ya kita tulis di kolom-kolom sini jadi nomor satu ini TV 11, nomor 2 TV 3, nomor 3 TV 1 dan seterusnya nah kemudian disini fiturnya ada apa aja? fiturnya ada banyak yang pertama jelas fungsi dasarnya billing adalah untuk mengatur waktunya jadi disini kelihatan ya ini waktunya dia on billing atau paket-paketan itu kelihatan disini kalau misalnya dia on billing ini detikan disini dia akan bertambah jadi ini 1, 30, 30 akan bertambah ke 35 kemudian kalau paket biasa itu dia akan berkurang jadi disini ini 50 nanti akan berkurang menjadi 45 gitu kelipatan setiap 5 detik nah kemudian fitur apa lagi yang ada disini? yang pertama itu ada fitur cafe nya jadi disini kita bisa lihat nah disini ada item-item cafe nya ada mulai dari air mineral, tetari, kopi, susu dan lain-lain itu semua bisa disetting sesuai keinginan kita kemudian disamping itu misal ketika kita mau on disini juga ada pilihannya ya mau on 1 jam 2 jam 3 jam dan seterusnya free atau on disini akan kelihatan jadi misalkan customer mau billing on yaudah kita tinggal klik on aja disini kalau mau main yang berdasarkan per jam-per jam disini tinggal klik aja oke kita akan coba tambah ya jadi disini fungsi billing nya ada banyak macam-macam nah ketika ini kita klik akan keluar pilihannya banyak ada tambah waktu, memory, pindah, off, pause, cancel dan lain-lain jadi misalkan kita tambah waktu disini juga akan muncul pilihan jamnya 1 jam sampai dengan 10 jam atau 30 menit 5 menit ini semuanya bisa diatur sampai dengan harga-harga untuk paketannya juga bisa diatur nah kemudian ada fitur apa lagi selanjutnya ada fitur laporan disini nah disini bagusnya kita bisa memantau aktivitas billing kita jadi bisa berdasarkan tanggal disini tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 bisa baik bulanan, harian, mingguan semuanya bisa tinggal dipilih aja gitu nah kita akan lihat aja ya contoh penggunaan billing nya kita akan lihat nah disini untuk TV nya akan tak shoot nanti ketika kita klik on disini nanti TV nya otomatis akan hidup kita coba menyalakan TV nomor 5 disini udah tak pencet on oke kamera bisa ke TV nya ya ini tak pencet di billing on nah itu kan otomatis lampu TV nya menyala berarti sudah ada arus listriknya disitu nah itu TV nya otomatis akan muncul gambar nah disini sebagai catatan ini tidak semua TV support langsung muncul gambar ya jadi TV nya juga berbeda-beda tergantung IC TV nya ada yang harus dipencet tombol power dulu dia baru masuk ke menu gitu nah untuk mematikannya juga sama nah itu kan muncul gambar ya langsung untuk mematikannya juga sama ketika kita klik mematikan ini kan tadi tak on biasa ya jadi matinya juga harus manual ini tak coba tak matikan ya ini akan tak matikan TV nya tak pencet on ya otomatis TV nya akan mati oke saya rasa cukup itu saja yang saya sampaikan mengenai pembahasan billing semoga teman-teman yang bingung tadinya mau pasang billing bisa tercerahkan setelah melihat video ini jadi kembali lagi menurut saya pribadi pelaku usaha rental billing itu sangat bagus yang pertama jelas untuk memanajemen waktu yang kedua membantu pemasaran atau marketing yang ketiga bisa untuk melindungi kita dari customer-customer nakal ya customer nakal contohnya kayak apa HP sekarang canggih-canggih apa ya namanya khususnya Xiaomi itu kan bisa sebagai remote ya jadi kalau tidak menggunakan billing itu akan rawan dimainkan dengan HP jadi intinya akan lebih banyak manfaat menggunakan billing daripada tidak menggunakan billing jadi itu saja video kali ini jangan lupa like nya silahkan tulis di komen kalau ada pertanyaan yang belum terjawab insya Allah kita akan menjawab sebisa kita kita akan bertemu di video selanjutnya